musik 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 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube abadunusun di video kali ini saya mau buat sedikit tutorial nih guys tips dan tutorial cara membersihkan jamur kaca ini kalian lihat jamur kacanya banyak nah ini jamur kacanya cukup cukup keras cukup apa ya cukup banyak ya satu kaca ini kebetulan ada mobil mobil innova eh sorry mobil avanza jadi kita mau bilangkan caranya kita lihat jamur ini kalau keliatan saya akan kasih ibadilasnya nah kalau keliatan tuh keliatan gak sih keliatan ya nah tuh 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 keliatan nah ini tuh jamurnya banyak sekali dan kita akan menonton cara yang mudah menghilangkan jamur kaca ini dengan hanya mungkin model hanya 10.000 atau 5.000 5.000 aja lah ya kita ambil 5.000 nah oke jadi sebelum lanjut videonya jangan lupa like subscribe jangan lupa like subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi disini bahan-bahannya bahan-bahannya cukup mudah kita yang pertama kita butuh ini guys nih ini karpet ya karpet ini kita butuh karpet jadi karpetnya ini beli lembaran tapi gak lembaran juga sih bisa dipotong-potong lah pokoknya lembaran lah ya nah ini ini ada dua sisi guys yang pertama sisi kasar dan ini sisi halus kita jangan menggunakan sisi kasar kalau sisi katar kita menggunakan sisi kasar ini akan mengakibatkan barat pada kaca jadi kita menggunakan sisi halus ini guys ini sisi halus nah lalu yang kedua bahan yang kita gunakan yaitu adalah rubbing waduh ini pasti kompor rubbing ini terkenal ya guys ini kita menggunakan rubbing yang warna merah nah warna merah nah ini nah ini kita menggunakan rubbing warna merah nah ini sudah habis ya tapi masih di sisanya nanti kita akan praktekkan disini nah ini cara mudah nih guys kita lihat hasil seperti apa ini saya sering melakukan di mobil-mobil saya atau mobil temen saya pokoknya banyak lah dan alhamdulillah selesai yang kedua yaitu air nah kita menggunakan air caranya gini guys ini kita akan semprotkan dulu seperti ini nah ini kita semprotkan seperti ini nah lalu kita oleskan bagian komponenya nah sebentar saya akan amin komponen dulu nah ini komponenya kita oleskan seperti ini nah seperti ini aja nah nah ini ini nah baru kita akan gosok guys kita akan gosok dulu guys ya nah kita akan gosok nih kita akan nih karena sendiri agak susah kita akan gosok di kaksenya guys inget ya kita menggunakan yang halus nih guys ini beda nih oke oke kita gosok guys selesai oke oke ya 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 oke jadi ini tinggal kita lap menggunakan lap microfiber seperti ini nah kalau masih ada jamur kita ulangi 1 2 kali ya guys ya 2 atau 3 kali sorry 2 kali 3 kali kita gosokkan insyaallah dia akan hilang lihat ini sisa-sisaan dari rating kalau nggak dilap dia akan kayak kabut seperti ini tambahin air juga nggak apa-apa sempurna gelap nah seperti ini ya oke dari ini hasilnya ini baru saya gosok sekali ya guys ini hasilnya sudah luar biasa bersih ya guys ya kalau memang sudah parah banget kita bisa menggunakan mesin tapi kalau memang tidak punya mesinnya kita secara manual memang agak lama ya untuk membersihkan ini ini sudah mulai sudah 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 hilang sudah hilang nah nah emang ada kaca beberapa yang baret karena kacanya memang bawahnya baret guys nah ini sudah hilang ya tuh ada di samping nah bersih ya tadi sebelumnya kelihatan ya di pilih sebelumnya udah kelihatan apa ya kelihatan parah ya kelihatan banyak jamurnya nah seperti ini sudah hilang guys tuh nah tuh bersih dibedakan dengan yang sebelah sini sebelah sini tuh jamur tuh jamurnya banyak tuh jamurnya banyak ya yang sebelah sini bersih guys tuh bersih guys nah ini baru satu kaca kita akan melakukan 1 2 3 4 5 kaca guys kiri dan kanan nah seperti itu untuk tutorialnya gampang sekali mudah sekali dan juga bisa dikerjakan di rumah modalnya hanya ini ini kayak karpet ya ini ya inget sekali lagi jangan menggunakan yang kasar ini tinggal kita raba kalau kasar itu bahaya baga kaca dia bakal baret sebenarnya ini kelasnya ya dan kita menggunakan rambing warna merah ini karena sudah habis ya guys ya ntar kita beli yang baru ini rambing warna merah jangan yang putih yang merah ya lalu kita semprotkan ke airnya nah segitu aja dulu videonya untuk tutorialnya gampang dan bisa dikerjakan teman oke jadi gitu aja jangan lupa lagi subscribe, 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 salam, 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 salam